Oke, balik lagi di mata kuliah pemrograman teknologi.net. Kali ini kita akan sudah berada di sesi yang ketiga tentang praktikum pemrograman.net. Di sesi tiga ini kita akan membahas beberapa topik, yaitu ada constructor, ada static method, ada static constructor, dan ada keyword list nanti. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung aja buka project yang kemarin. Project yang kemarin kan OOP, tinggal buka aja di sini. Oke, sorry. Saya share lagi gitu ya. Bentar. Oke. Oke, udah terlihat ya. Ini lagi proses bootingnya sebentar. Oke, jadi langsung saja kita akan mulai sesi tiga kali ini. Kita akan membahas tentang constructor dulu yang paling dasar dulu. Kita kayak gini dulu biar rapih. Oke, langsung klik kanan pada solution OOP. Sebentar. Klik kanan, kemudian klik add. Kemudian new project. Oke, kemudian console app. Kemudian klik next. Kemudian namain konstruktor. Konstruktor gitu ya. Oke, konstruktor ada konstruk sederhana, ada multi konstruktor. Kita mulai dari yang sederhana dulu gitu ya. Oke, langsung saja kita program. Kemudian biasa using system. Kemudian kita buat biasa ya. Namespace-nya dulu. Namespace-nya biasa lah ya. Hero ML aja lah sekarang. Hero Mobile Legends. Oke, kemudian kita buat kelas programnya. Kelas program. Kemudian kita buat metode fungsi mainnya. Static void, sorry. Main string. Sorry. Argument. Oke, kemudian kita yang namanya konstruktor itu adalah sebuah spesial method yang digunakan untuk menginisialisasi objek. Nanti kita buat kelasnya dulu. Misalkan di sini kelas hero gitu ya. Di dalam kelas hero ini ada yang namanya attribute dan ada yang namanya method gitu ya. Kalian udah belajar yang namanya attribute seperti apa dan method juga seperti apa. Kita bisa membuat attribute dulu public public string misalkan name namenya siapa nama hero-nya nanti bertipe string kemudian public integer power-nya itu nanti bertipe integer dan public oh, dua dulu aja lah ya. Name sama power-nya dulu. Oke. Kemudian yang gimana sih cara membuat konstruktor. Cara membuat konstruktor itu sama sangat-sangat sederhana yaitu kayak gini aja public hero nah udah jadi ini namanya konstruktor. Nah, konstruktor itu ditandai dengan biasanya namanya itu sama dengan nama si kelasnya. Nah, si konstruktor ini bisa memuat yang namanya attribute juga di dalamnya. Bisa juga. Bisa juga di dalamnya terdapat method juga yaitu ini kan namanya special method si konstruktor ini. Nah, si konstruktor ini bisa memuat parameter dan bisa juga nggak memuat si parameternya. Misalkan kita kasih parameter ya, parameter nama misalkan integer power. Nah, misalkan jadi si hero ini bisa dipanggil harus ada dua parameter ini. Parameter yang pertama parameter nama bertipe string dan parameter yang kedua itu adalah bertipe integer. Kemudian isinya saya pengen buat name sama dengan nama. Jadi nanti nama yang di sini adalah diisi oleh nama yang ada di dalam sini. Kemudian powernya sama dengan power. Oke, udah jadi. Kemudian ini adalah yang namanya yang namanya konstruktor. Udah jadi konstruktor. Jadi konstruktor ini nanti gunanya untuk apa? Gunanya ketika dia itu misalkan nih misalkan di sini hero mm sama dengan new hero misalkan hero mia powernya seribu misalkan. Nah, si konstruktor ini dijalankan ketika ketika si objek ini dibuat di sini. Jadi yang pertama kali yang diinisiat diinisialisasi adalah si konstruktor ini. Jadi ketika ada sesuatu di sini dibuat objek dari kelas hero maka secara otomatis si konstruktor ini juga akan dijalankan. Intinya seperti itu. Si konstruktor itu bekerja di dalam sebuah program nanti. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah metode lagi. Misalkan di sini public void recall misalkan. Recall jadi kan kalau di Mobile Legends ada yang namanya recall ya. Itu balik ke base-nya gitu ya. Misalkan misalkan console console.readline sorry ini background color console.readline kemudian kita buat yang namanya hero 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 yang mana hero yang saya pengen ngambil hero yang sini. Berarti hero plus name kemudian plus recall oke C nya yang gede oke ini jadi ini artinya hero hero ini hero yang mana hero yang di dalam sini hero yang di dalam sini nah kebetulan hero yang di sini adalah di sini hero Mia jadi ketika dijalankan nanti hasilnya adalah hero Mia recall seperti itu nah di sini karena ada dua parameter berarti lebih enaknya kita juga nge-printkan dua parameter yang di sini yaitu parameter yang kedua adalah parameter si power-nya misalkan power hero tetap kalau recall kan power-nya tetap hanya nyawanya yang tambah power hero adalah power misalkan di sini jadi ketika ini dijalankan nanti nanti hasilnya adalah hero hero Mia recall oh di sini kurang sorry di sini harusnya mm manggil si namanya metodnya recallnya jadi jadi yang perlu ditekan di sini ketika hero mm ini dibuat sebuah mm ini adalah objek baru dari kelas hero maka yang pertama kali dijalankan adalah si konstruktor ini konstruktornya yaitu mengandung dua parameter yaitu Mia dan 1000 kemudian metodnya dipanggil nanti akan menghasilkan sebuah output yaitu hero hero Mia akan recall kemudian power hero nya juga tetap yaitu 1000 oke kita coba jalankan programnya ini namanya tadi konstruktor kemudian kita run coba kita tunggu beberapa saat oke oke sudah muncul oke saya share dulu nah ini nih saya share dulu hasilnya sebentar oke ini nih ini kelihatan ya hero Mia recall power hero tetap 1000 ini seperti itu paham ya oke itu yang namanya konstruktor tapi itu yang namanya single konstruktor terus gimana nih kalau misalkan konstruktor ada yang namanya single konstruktor ada second konstruktor ada multi konstruktor berarti konstrukturnya itu ada banyak ini kan baru dibuat satu konstruktor bisa aja kita buat konstruktor yang lain misalkan kita tambahin kalau pengen nambahin gitu ya ini kan baru yang namanya nama dan power misalkan kita membuat sebuah attribute yang baru misalkan attribute yang baru adalah health nyawanya gitu ya kemudian disini kita bisa buat konstruktor yang sama nih dengan cara yang sama public hero gitu ya hero ini juga konstruktor misalkan buat kayak gini juga bisa udah gak error kan gak ada tanda merah gak ada apa-apa nah yang jadi membedakan adalah si ininya parameternya bisa kosong bisa satu bisa dua bisa tiga bisa dan seterusnya misalkan disini saya pengennya ada string name biasa string nama integer power kemudian integer health misalkan nah ini juga udah konstruktor nih nah misalkan sama kayak atasnya misalkan kita buat kayak gini biar cakep gitu ya gini misalkan health-nya gini sorry health sama dengan power health oke biar rapi di spasi oke nah ini kan rapi enak dilihat nah kemudian karena disini apa ya namanya ada ada health berarti disini biar lebih enaknya kita juga panggil si health-nya gitu misalkan disini health hero tetap juga aja ya karena males buat fungsi tambah misalkan gak apa-apa kalau kalian misalkan mau buat fungsi tambah juga gak apa-apa biar nyawanya kalau recall itu nyawanya bertambah gitu ya misalkan dari 1000 sampai 1500 misalkan fullnya oke udah jadi nih nah kemudian kita buat lagi biar membedakan kalau ini kan untuk yang public hero yang konstruktor yang ini berarti kita butuh namanya buat objek lagi untuk konstruktor yang ada 3 parameter disini bisa aja misalkan hero MM2 sama dengan new hero misalkan namanya juga tetap Mia berskin gitu ya berskin kemudian power-nya misalkan 1000 health-nya ini kan ada power ada health-nya berarti health-nya misalkan juga 1000 aja oke udah jadi tinggal di recall-nya tinggal dipanggil si recall udah jadi udah berarti yang yang atas ini nanti akan menjalankan si konstruktor yang ini membuat konstruktor yang ini berarti dia akan mengeprint hero dan nama dan power-nya kalau yang bawah yang Mia berskin ini berarti dia akan menjalankan konstruktor yang ada 3 parameter ini berarti nanti ngeprint ada 3 parameter sorry mengeprint kan 3 method itu ya oke kalau gak percaya kita coba run oke udah kelihatan belum oke belum belum kelihatan ya ntar ya kita coba run dulu oke benar ya jadi nanti akan mengeprintkan bahwa Mia itu apa namanya hero Mia itu akan recall power hero tetap yaitu 1000 dan head hero tetap juga namanya tetap 1000 oke kita coba printkan lagi tadi udah kelihatan belum sih oke coba saya sah dulu ya oke kenapa ini 0 ya head hero tetap juga 0 oke kita balik lagi ke ininya dulu oke kita lihat mana yang salah oke karena ini mm mm saja berarti harusnya ini mm2 biar nanti ngeprintkan si head head hero tetap 1000 oke kita printkan lagi coba ya oke kita share dulu oke gini ya hero Mia recall power hero tetap 1000 head hero tetap juga 0 ini 0 karena apa karena yang konstruktor yang kita panggil yang mm itu hanya konstruktor yang mempunyai 2 parameter sedangkan yang mempunyai 3 parameter ketika kita buat objeknya maka nanti akan menghasilkan si yang 3 parameter itu dijalankan oke gitu ya paham ya teman-teman semua oke mungkin itu saja terkait video konstruktor nanti kita lanjut ke video yang selanjutnya oke see you dan selamat menunggu video selanjutnya terima kasih oke selamat menikmati